Untuk produk di awalnya, itu tadi ya bahwa Munas PBSI akan diadakan 5-6 November di CHL Hotel, insya Allah di Tangerang, Banten, dan secara langsung tidak virtual, insya Allah hebat. Sekarang kita langsung ke Pak Edi Soekarno sebagai ketua tim penjaringan, bakal calon ketua umum PPPPSI masa bakti 2020-2024. Kita akan dengarkan apa sih tim penjaringan itu, dan apa fungsi dan tujuannya. Pak Edi Soekarno, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siap. Teman-teman, saya ingin terlebih dahulu untuk memanjatkan pujirat syukur bahagian Allah SWT, Buhan Yang Maha Isha. Hari ini saya bisa bertemu langsung dengan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Dalam keadaan sehat, walaupun biar, mudah-mudahan kita terus mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Allah SWT. Tuhan, rekan-rekan media sekalian, bagaimana saudara sudah tahu bahwa PBSI dalam waktu dekat ini akan menggelar musawarah nasional. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sekian tadi, salah satu agenda musawarah nasional itu adalah memilih ketua umum pengurus pusat PBSI untuk masa babi 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 39 ayat 2, orang rumah tangga PBSI, pimpinan pusat membentuk yang namanya tim penjaringan. Nah, tim penjaringan itu dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas penjaringan sesuai dengan peraturan organisasi PBSI nomor 001 tahun 2018. Diangkatlah lima orang, satu ketua merangkap anggota, yang kedua sekretaris merangkap anggota, dan ada tiga orang anggota. Tentu tim penjaringan ini segera melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan organisasi atau PO nomor 001 tahun 2018. Itu diberikan waktu satu bulan. Oleh karena itu, maka tim penjaringan sudah menyusun sesuai dengan PO tadi agenda-agendanya. Perlu saya informasikan, agenda yang pertama adalah agenda sosialisasi. Sosialisasi ini kami lakukan selama 14 hari kerja. 14 hari kerja. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 16. Oktober tahun 2020. Yang sudah kami lakukan, tim penjaringan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengurus provinsi se-Indonesia. Kenapa yang pertama kami prioritaskan kepada seluruh pengurus provinsi, GSI, seluruh Indonesia? Karena dialah pemegang kedauh tetap. Mereka lah yang pemegang hak suara. Agar mereka bisa mengusung atau mendukung siapa yang akan dicalonkan, sebagai bakal calon maksudnya, untuk bisa ikut kontestasi pemilihan kedua umum yang akan datang. Langkah yang kedua, kami melakukan reskoning, kontresi versi ini. Kami ingin menyampaikan informasi kepada kawan-kawan media, dengan harapan informasi ini akan tersebar ke seluruh tanah air, sehingga akan diketahui oleh siapa saja, terutama bagi yang berminat ingin menjadi ketua umum PP BBSI, hari akan tahu dan akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketetuan yang berlaku. Kemudian nanti, setelah tanggal 16, sudah selesai masa sosialisasi, tanggal 17 sampai 21 Oktober, itu masa di mana nanti bakal calon atau boleh dikatakan istilahnya tim sesnya, mengambil contoh-contoh formulir. Baik formulir pendaftarannya maupun formulir-pormulir yang merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh bakal calon. Nanti setelah itu, tanggal 22, tanggal 22 sampai tanggal 26, ini masa penyerahan, penyerahan berkas-berkas. Berkas-berkas yang diserahkan itu antara lain, berkas satu, formulir pendaftaran, kemudian harus disertai dengan persyaratan-persyaratan. Antara lain, satu, KTP. Karena KTP ini akan kita lihat bahwa dia memang warga negara Indonesia, karena tidak mungkin ada warga negara asing dari ketua BPPB. Yang kedua, lampirannya yang harus ada adalah surat pernyataan dari bakal calon bahwa dia bersedia mentahati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPSD. Yang ketiga, harus menyertakan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjadi pengurus cabang olahraga lain selain bulu tangkis dari semua tingkatan. Yang ketiga, surat pernyataan tidak sedang menjadi unsur pimpinan KONI, Komite Nasional Olahraga Indonesia di semua tingkatan. Yang keempat, nah ini yang paling penting, harus menyertakan surat dukungan dari sekurang-kurangnya 10 pengurus provinsi yang sah. Sekurang-kurangnya 10 pengurus provinsi yang sah. Itu harus menjadi lampiran di dalam melakukan pendaftaran. Nah, tanggal 27 sampai tanggal 30 itu di penyarikan melakukan validasi dan juga masih memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk menyerahkan sampai tanggal 30 kekurangan-kekurangan administrasinya, kekurangan-kekurangan perserapan. Kemudian, tanggal 1 November sampai dengan 4 November, itu pengumuman dari tim penjaringan, khususnya di pemberitahuan kepada bakal calon, apakah bakal calon itu memenuhi syarat atau tidak. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa ikut di dalam pemilihan ketua-tua. Bagi yang memenuhi syarat, dia bisa ikut mengikuti pemilihan ketua-tua sekaligus, dimintakan kehadirannya nanti di dalam munas, khususnya pada pleno keempat yang mengatur agenda tentang pemilihan ketua-tua. Nah, itu pokok-pokok yang perlu kami sampaikan, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media. Dan tugas yang kami laksanakan harus sesuai dengan peraturan normalisasi nomor 1 tahun 2018. Itu yang sementara, barangkali nanti dari pertanyaan-pertanyaan akan berkembang dan segala informasi yang diperlukan. Sementara dari saya itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.